Terima kasih telah menonton! Hai Le, selamat datang! Terima kasih banget ya pertama-tama udah mau mampir ke italk dan aku inget banget deh Beberapa hari ini memang account aku, sosial media aku tuh penuh dengan aripo seputar Ale Aku ngomongnya apa nih, kalau gak salah nih korek ya, Ale ini adalah seorang The first opener transplant doctor in Indonesia, benar? Ya, the first openly ya mungkin Oh openly, oke 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 Jadi dokter pertama, dokter transplant pertama yang benar-benar terbuka dengan kehidupannya Dengan siapa jati dirinya seorang Ale yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Ini benar-benar santai aja Le, jadi benar-benar kamu ngobrolnya kayak Let me be your friend gitu kan For sure you are my friend already Karena kita sesama anak-anak jauh ya dari Jakarta ya Warga cakung dan warga berkasih bersatu gitu ya Le, kita kan tau bahwa sekarang keseharian kamu adalah seorang dokter Nanti kamu pasti juga akan cerita seputar bagaimana struggle kamu di karir kamu yang sekarang Tapi aku penasaran Le, kecilnya seorang Allegra Walter itu seperti apa sih? Thank you so much Christy Dan juga welcome untuk pemirsa-pemirsa italk semua disini Insertizen kita panggilnya Oke Semoga hari ini hasil diskusi kita bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga edukasi ya Tidak hanya ngobrol-ngobrol aja Tapi semoga abis dengerin kisah-kisah kita pada sore hari ini gitu ya Bisa memberikan bekal positif untuk kehidupan dari masing-masing rekan-rekan semua Luar biasa Tadi kalo pertanyaannya kita langsung backtrack ke masa lalu ya mungkin ya Beberapa puluh tahun yang lalu ya mungkin udah cukup lama Ya ampun Ale ini lahir-lahir sebelah empat kok Masih dua puluh berapa lah jadi belum berapa puluh gitu ya Gimana gimana Ale? Kalo masa kecil sih memang ada sisi oke-nya juga Tapi ada banyak challenge-nya juga memang Karena seperti yang tadi Christy sudah jelaskan memang I am technically the first openly transgender woman Yang bekerja di bidang medis gitu ya Di bidang kesehatan di Indonesia dan mau terbuka terkait dengan identitasnya Kalo ditanya tentang masa kecil memang saya sudah merasa berbeda sejak usia 3-4 tahun Oke Jadi waktu itu belum bisa ngomong Transpuan Aduh belum tau Belum tau ya ampun 4 tahun itu TKA berarti TKA atau TKB Sebelum itu bahkan pre-play group mungkin ya Oh ya pre-play group pasti belum ngerti apa-apa Betul Tiga-empat tahun itu sudah merasa berbeda Memang ada salah satu picture memory saya ketika saya kecil Itu lagi jalan-jalan di Bali bareng keluarga Dan saya memang sering ngumpulin bunga gitu ya Dan saya merasa bunga-bunga ini tuh merepresentisikan jiwa saya Jadi itu kan sebetulnya sesuatu yang kadang mungkin gak ada definisinya Tapi sesuatu yang natural mungkin muncul dari naluri saya sebagai seorang anak pada waktu itu Dan fast forward ya mungkin tantangannya luar biasa ya Tentang mulai masuk usia sekolah masuk usia SD Karena kadang kalo misalnya ditanya gayanya dibuat-buat atau enggak gitu ya Justru enggak, justru kalo misalnya saya berpura-pura harus jalan maskulin gitu Itu justru yang agak sulit Karena I have to pretend to be someone else Dan disitu juga mulai merasakan ternyata aku ini beda loh Karena banyak anak-anak lain yang membuli gitu ya Dan tanda kutip karena anak ini berbeda mungkin ya Secara struktur dan juga secara tata krama gender lah Dalam tanda kutip ya kan kadang ada ekspektasi juga Body language-nya juga beda ya Ya ekspresi gendernya Karena mungkin kalo misalnya kita melihat gender secara keseluruhan itu lebih terkait dengan peran Dan kadang sebagai anak laki-laki kita diharuskan, diperankan Pokoknya harus suka warna biru, harus suka main bola Majority-nya Majority-nya Padahal ya ampun gak semua orang suka seperti itu Dan gak semua orang bisa gitu ya Demikian juga perempuan harus main barbie, harus lembut, gak boleh ini itu, harus bisa masak Itu kan sebetulnya konstruksi sosial mungkin gak sepenuhnya bisa implementable ya ke setiap individu Karena memang di modern day ini ya sebetulnya setiap orang punya ekspresinya masing-masing dan itu unik gitu Iya Dan fast words lah banyak bullying juga ya ketika aku SD Ya waktu itu macam-macam deh aku memang lahir di keluarga yang cukup challenging waktu itu Karena unhealthy family dynamics juga sering ribut gitu ya orang tua At the same time juga aku mengalami bullying tadi Dan pernah ada riwayat pengalaman mengalami kekerasan seksual Itu dari orang terdekat juga Dan waktu itu juga karena mungkin pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu terbatas ya di sekolah ya Saya merasa saya itu gak sadar kalau saya sebetulnya dilecehkan sebetulnya dipegang-pegang gitu ya Dan itu cukup traumatik juga jadi cukup berlapis-lapis sampai akhirnya aku SMP itu Pokoknya dibayangin kalau SD itu kan cukup berat ya karena aku anaknya juga pendiam introvert juga Dan anaknya cukup artistik jadi agak sulit untuk gain more friends gitu ya Karena dijauhi juga anak-anak lainnya gitu karena dianggap berbeda tadi Sampai akhirnya prestasinya ya otomatis ya gimana ya kalau udah ke arah depresi berat sih Kalau aku bilang waktu itu ya prestasinya sangat menurun Tapi beruntungnya di tahun-tahun akhir sebelum aku lulus SD itu Ya ada banyak support juga dari keluarga juga Kemudian dari teman dari guru les juga Dan beberapa guru lah ya mungkin yang support ya pada waktu itu Dan akhirnya ketika aku lulus tuh ya lumayan lah yang tadinya dari ranking berapa di akhir gitu ya Langsung naik ke 10 besar atau 11 besar Ketika aku masuk ke usia SMP itu mulailah timbul disuorinya yang lebih tinggi Karena waktu itu masuk ke usia SMP usia puber ya ibaratnya ya Dan aku merasa kayaknya tubuhku tuh lebih ke arah Berubah ke arah yang maskulin gitu namanya masuk pubertas juga Secara fisik ya kamu gak bisa handle Iya betul dan itu cukup stressful buat aku sebagai seorang anak yang mengalami gender dysphoria Kalau misalnya kita bilangnya dalam terminologi medis tuh Transgender and gender non-conforming children Memang anak-anak yang sudah merasakan adanya ketidaknyamanan atas gender yang ditetapkan Atau peran yang ditetapkan saat lahir gitu ya Apalagi secara fisik ya yang kita gak bisa rubah Memang komunikasinya seperti itu lahirnya Betul Masuk pubert kan justru hormon kan bergejolak Pasti menyesuaikan dengan Apa yang di natal birth hormonal ya berarti ke arah maskulin Dan at the same time juga aku mulai searching tuh waktu itu terkait Ya ampun ini aku baca ada operasi kelamin gitu Ada hormonal terapi Dan at that time aku merasa bahwa Aduh kayaknya gak mungkin deh aku bisa melakukan semua itu Dengan kondisi keluarga yang mungkin gak sepenuhnya suportif Terus kemudian juga situasi lingkungan sekolah temen-temen seperti itu gitu ya Dan akhirnya malah aku represi kalambar bawah sadar Dan aku tidak sadar bahwa aku memiliki identitas dan ekspresi gender yang berbeda tersebut Ketika aku dari SMP mungkin ya SMP kelas 1 ke arah 2 SMP sampai akhirnya ke 2 kuliah Sampai itu baru menyadari Dan di dalam periode itu juga aku merasakan banyak sekali gejala kecemasan Gejala depresi juga yang memang timbul karena hal yang aku sebetulnya sangat mendalam It's one of the essence of who I am as a person Tapi itu direpresi kalambar sadar sampai aku sendiri aja gak inget gitu loh Karena aku punya identitas gender yang berbeda Dan disitu juga pernah ada pengalaman-pengalaman sempat dibawa ke psikiater, psikolog Yang mungkin kurang mengerti dengan kondisi saya waktu itu gitu ya Bahkan ada yang menyarankan agar diajak nih biar confirm aja ke gender peranan laki-laki gitu Padahal aku saat itu merasa sangat tidak nyaman terhadap identitas gender ku Dan kadang ini bukan pilihan ya Kadang ditanya Kristi ataupun rekan-rekan sekalian di luar sana gitu ya Kapan kita merasa diri kita tuh laki-laki atau perempuan? Kan gak ada yang tahu ya itu it's your inner identity and you know it Terlepas dari mungkin ada laki-laki sisi feminim, sisi maskulin ada Perempuan ada sisi maskulin ada, sisi feminim ada Tapi itu kan mungkin lebih berbeda ya dengan identitas Karena identitas it's a sense of knowing who you are as a person Dan itu unik dan otentik tiap masing-masing individu Ini baru pertanyaan pertama, kita langsung tarik Ale langsung dengan Langsung gas ya Tapi gak apa-apa Ale, berarti kamu tuh memang benar-benar melaluinya Sehingga kamu bisa cerita dengan detail, kita cut dulu sampai di SMA ya Nanti kita akan tanya lagi seputar perkuliahannya dia Karena kita tarik bahwa let's say SMA dari playgroup sampai SMA 12 tahun Itu bukan perjalanan yang mudah Maksudnya sebagai seorang yang bisa dikatakan Tadi kan kamu juga mengeluarkan beberapa istilah biologinya Yang aku gak mau ngomong, kamu yang ngomong tadi Karena memang pasti aku tekut keselimpet Maksudnya gini, secara gamblangnya Orang yang bisa menerima bahwa dia adalah perempuan Dan memang reaksi dia adalah seorang perempuan Dan orang yang secara fisik laki-laki dan memang reaksinya laki-laki aja Pada saat masa kembang tumbuh, itu kita bergulat Yang normal aja kita bergulat dengan yang namanya tadi kamu bilang puberti Masalah hidup, keinginan dan lain-lain makin banyak Apalagi ini sebagai seorang pelibadi yang harus meng-clarify Who am I? Tadi kan kamu bilang ya Gue ini siapa? Karena secara fisik gue misalnya laki-laki Atau secara fisik gue ini perempuan Tapi jiwa gue tuh gak sejalan Itu kan lebih challenging lagi ya Le ya Dan tadi kan aku juga sempat Kita kan sempat cerita di backseat bahwa Berarti aku clarify dulu ya Le Bahwa dari kamu playgroup sampai dengan SMA Itu kamu memang terdaftar sebagai seorang siswa Bukan siswi right? Yes Dan kamu juga tadi sempat cerita bahwa kamu sempat ada di sekolah Yang majority itu adalah cowok semua gitu ya Technically Jadi memang ada sekolah yang isinya cowok semua Ada satu sekolah juga yang isinya cewek semua Dan kamu mau dimasukkan di situ ya Karena kan waktu sekolah kita gak bisa pilih ya Aku yakin pas ini pilihan orang tua kamu right? Atau kamu yang pilih? Diminta daftar, aku daftar aku juga gak expect untuk aku diterima But ya udah bersyukur aja Ya kan itu mungkin juga salah satu sekolah unggulan jadi ya Iya ya sekolah-sekolah itu memang namanya besar dengan segala ininya segala macam Ini hype nya ya Tapi aku pengen tau Le Dari kamu masa kecil sampai dengan besar Tadi kamu juga sempat cerita bahwa keluarga kamu termasuk yang mungkin banyak perdebatan diantaranya gitu ya Pada saat kamu tumbuh juga kamu melihat perdebatan antara papa dan mama Yes Karena sebenarnya perdebatan dalam family itu sehat adanya Cuma kalau misalnya terlalu sering kadang-kadang membekasnya kurang baik ya Tapi aku buat kamu, kamu tuh satu anak tunggal atau kamu punya adik punya kakak? I have one older brother beda 7 tahun juga Oh wow jauh 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 Jadi ceritanya juga bingung ya kalau terlalu jauh gitu dan apalagi dia seorang laki-laki Tapi selalu support kok keluarga itu sebetulnya Jadi oke berarti keluarganya Ale ini termasuk keluarga yang sangat supportive ya Yes, tapi memang proses Ya i know nah itu dia makanya pada saat Sorry, harus menerima oh ternyata anak saya berbeda Ya Berbedanya ini perlu perhatian yang khusus Otomatis kan kamu juga sebagai seorang anak yang mungkin belum mengerti kayak aduh gue mau cerita ke siapa Gue ini bergejolak dalam hati gue At that moment pada saat masa puberti tuh Ale cerita ke mama atau gimana Ale? Dan gimana respond to your family? Iya, sama cerita ke orang tua juga Dan juga ke abang, ke koko ya Ya koko Ya memang sebetulnya it's a process for them as well Karena mungkin gak semua orang tuh memahami apa itu identitas dan ekspresi gender Apa itu karakteristik seks, apa itu orientasi seksual Bisa menjelaskan ini ketika kamu seorang dokter kan Karena belajar Jadi bahasanya bisa ada bahasa biologinya Silahkan lanjut Terus terus Jadi memang quite challenging Waktu itu ya akhirnya sempat dibawa kan ke beberapa ahli medis, ahli kesehatan, baik itu psikiater, psikolog Bahkan ada periode dimana aku dibawa ke dokter Aku lupa deh, namanya aku juga gak inget Tapi memang aku waktu itu sempat disuntikin hormon testosteron justru Bisa dibayangin stressnya tambah tinggi Makin lagi Jadi maksudnya ada anggapan bahwa ini anaknya feminim, lembut, atau misalnya ya sorry ya organnya misalnya gak terlalu besar gitu Jadi harus dimaskulinisasi but at the same time mungkin kalau assessment yang gak comprehensive juga mereka gak ketemu tuh Kalau misalnya aku sebetulnya anak yang mengalami gender dysphoria tersebut Gender dysphoria Gender dysphoria itu sebenarnya terminologi medis dalam psikiatri dan juga psikologi Kalau dari WHO ngomongnya sebutnya gender incongruence Jadi mungkin rekan-rekan teman-teman bisa google juga Itu terminologi Terminologi ketidaknyamanannya ya Lebih ketidaknyamanannya karena gender yang ditetapkan saat lahir itu tidak sesuai dengan inner identity yang dimiliki oleh seorang individu Iya Kalau aku dulu ingetnya kalau misalnya ada teman aku yang mungkin terlalu kewarnaan Orang-orang ngomongnya oh anak ini kok kemayu banget ya kemayu Nah itu ya gak ngerti bahasanya apa Karena memang itu juga kan masih sangat sorry ya awam ya untuk kita masyarakat Indonesia Betul Kemayu atau mungkin yang lebih parah Lembut Anak-anak itu dikatain sorry ya dikatain bencong Jangan terlalu ini lah bencong banget sih Itu kan kadang-kadang kita juga dengernya kayak oh wow that's deep gitu Iya betul Kamu pernah mengalami itu juga Lek? Iya tentunya waktu Terutama waktu SD Karena SMP aku lebih banyak bergaul Teman-teman juga jauh lebih oke dari lingkungan yang sebelumnya Kan mungkin sekolahnya lebih besar Lingkupnya lebih bervariasi ya Beda lingkungan Anak-anaknya mungkin lebih fun lebih seru kayak Kristen Oh Identitas dan ekspresi gender Oke 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 Kalau gender secara keseluruhan kan memang peran Peran dalam konstruksi sosial ya peran seorang laki-laki peran seorang perempuan tuh seperti apa Tapi kalau identitas gender tuh lebih ke internal sense of feeling saya tuh merasa saya laki-laki perempuan atau non-binary Kalau misalnya kamu Christy pernah denger ya Iya Maksudnya dia merasa gak bisa nih masuk ke gender ataupun peranan laki-laki atau perempuan yang ditetapkan oleh konstruksi sosial Oke ini iTalk ini hari ini memang agak spesial ya Karena memang Penuh ektokasi ya No Karena memang Ale sebagai seorang dokter juga dia mengerti bahwa ada ilmunya dan ada istilahnya yang bisa dikenakan Tapi sekali lagi mudah-mudahan di episode kali ini insertizen juga bisa lebih menerima ini sebagai pengetahuan gitu ya Betul We are not judging here Oh ini terlalu terlalu benar ini terlalu salah Biarlah itu bukan menjadi renah kita saat ini Tapi ini kita pengen tahu ceritanya Ale yang seorang dokter Yang akhirnya tadi kita baru 10 menit ngomongannya udah banyak banget istilah-istilahnya Dan ini juga hopefully bisa membantu Insertizen Pemahaman baru Iya insertizen yang mungkin sekarang lagi bingung What happened with my life? What happened inside of me? What happened and what should I do? Atau mungkin insertizen ini ada di bagian part orang tuanya Atau mungkin keluarganya yang bingung Atau teman Karena aku pun juga harus mengakui aku Apalagi tumbuh Dunia entertainment media kan berwariasi manusia Tumbuh di dunia entertainment yang memang ada seperti itu Selama ini yang aku lakukan adalah Kalau aku ya Maksudnya aku tuh lebih kepada satu stigma aja bahwa Respect sih aku lihat kamu sangat respectful for other people Thank you thank you thank you I am here not to judge but to love Karena aku aja belum tau nih Kehidupan aku gimana Kan banyak society yang kayak Wah ini menistakan agama apa 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 Oke itu memang nanti ada porsinya Tapi aku sebagai friends, sebagai family Kayaknya memang paling tepat porsinya adalah untuk menjadi teman dan Menganggap dia sebagai seorang pribadi aja Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis Oke itu sampai di Let's say kamu lulus SMA Aku tertarik kenapa kamu tiba-tiba Atau gimana ceritanya kamu akhirnya mengambil kuliah jurusan seorang dokter Sampai sekarang akhirnya menjadi dokter hits ya Dokter Ale gitu Alegra Walter Mungkin aku tadi nambahin juga yang terkait dengan ekspresi gender ya Karena memang kalau ekspresi gender itu lebih ke arah maskulin dan juga feminim Ataupun ada misalnya kalau misalnya denger androgini style-style yang mungkin gak menganut terlalu maskulin atau feminim Itu lebih ke ekspresi dari masing-masing individu gitu Nah kadang orang juga sering salah kaprah perbedaan antara identitas ekspresi gender ini dengan orientasi seksual juga Karena orientasi seksual kan lebih terkait dengan ketertarikan orang ya Jadi bukan identitas jadi lebih ketertarikan dan setiap individu tentu bisa memiliki identitas gendernya sendiri Orientasi seksualnya sendiri jadi itu memang berdiri secara independen Tadi kalau dirimu cerita masuk ke dokteran itu perjuangan dan perjalanannya seperti apa Jadi memang waktu itu saya waktu SMA kan tadi Christy juga sempat cerita Memang sekolahnya sekolah homogen tapi saya juga sangat bersyukur karena di sekolah itu saya mendapatkan banyak pendidikan yang sifatnya reflektif Jadi banyak pendidikan psikologi juga Terus doanya lancar ya kenceng ya Kalau Christy ini doanya jelus gitu yang jam 12 Aku merasa di tengah anxiety yang cukup tinggi itu Karena dulu tuh karena saking anxiety nya Setiap kali mau ujian pasti tuh mual-mual gitu bawaannya Karena kan banyak yang terepresi ya masalah-masalah identitas ini ya Jadi pasti pengaruh ke fisik dan psikologis juga Ada responnya Betul stress respons yang muncul Dan akhirnya di SMA itu juga saya banyak belajar lah terkait bagaimana mengenali diri secara internal Banyak meditasi juga gitu Fast format ketika mau lulus 13 SMA itu Memang aku dihadapkan dengan beberapa pilihan sama seperti mungkin adik-adik semua yang mau dari SMA mau kuliah Adik-adik semua Oke 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 Kegalawan-kegalawan tuh ada ya Tadinya memang saya berpikiran saya ingin menjadi seorang psikolog gitu ya Masuk ke psikologi atau pilihan lainnya sebetulnya ada juga fashion discount Meskipun kayaknya bakat artistiknya sudah sangat terpendam digantikan dengan buku Saat SMP-SMA tuh soalnya benar-benar belajar banget gitu kerjanya ya Kan soalnya SD prestasinya banyak yang turun karena depresi berat dan lain-lain Tapi SMP-SMA itu benar-benar bagus Naik jauh langsung ya 5 besar ada 3 besar ada lah gitu Tapi itu itu menarik lah Kenapa sebelum kita lanjut ke jurusan kamu ya Kenapa tiba-tiba dari SD terus agak cepat berubahnya Apa? Bukankah sebenarnya kalau stereologis ya nih orang luar ngeliatnya bahwa Loh musuhnya pembulian yang dia alami itu lebih berat Karena kan udah semakin gede anak-anaknya Semakin banyak yang semakin gampang orang tuh melontarkan kata-kata yang maksudnya kurang tidak baik gitu Mungkin itu bisa akhirnya lo malah punya prestasi yang malah gemilang gitu loh Justru lebih terkait lingkungan mungkin ya Karena kalau lingkungan SD kan mungkin lebih kecil lingkupnya di daerah yang tadi kita diskusikan sebelumnya Daerah-daerah timur Bekasi gitu ya Oke Ketika SMP-SMA lebih banyak beragam dari banyak daerah Intinya karena situasi ya lingkungan Puji Tuhannya bisa lebih netral Jadi ale pun juga beban pikirannya agak kekurangin dikit nih Bisa lebih nyaman sedikit Akhirnya bisa fokus makanya memang prestasinya naik Sampai akhirnya di akhir kelas 12 And then? Di akhir kelas 12 itu menentukan sih sebetulnya untuk ke arah mana Karena pilihnya tadi psikologi, fashion design atau kedokteran Dari sejak kecil mungkin I've struggled a lot with my mental health Karena memang tantangannya luar biasa ya dari segi sosial gitu ya Sosial terkecil dari keluarga, teman-teman, lingkungan, sekolah dan lainnya gitu ya Dan aku sangat tertarik dengan film-film psikologi, psychological thriller sih sebetulnya Aku suka thriller sama horror memang Dan di film-film tersebut ada peran seorang mental health professional Disana biasanya psikiater Mostly ya? Iya mostly Dan kayaknya it's a very interesting thing to study human mind Makanya tadinya akhirnya cuma ada dua pilihan nih psikologi atau kedokteran Tapi aku merasa bahwa kayaknya kalau ngambil kedokteran bisa juga membahas Belajar secara komprehensif manusia itu gak cuma dari segi psikologi saja Tapi secara fisik juga Meskipun di psikologi juga belajar juga aspek biologisnya Tapi waktu itu akhirnya memutuskan untuk masuk kedokteran Kalau ditanya alasannya juga alasan klasik ya ingin membantu sesama, ingin membantu orang lain Tapi akhirnya alasan klasik itu yang sekarang kita bisa lihat Terpenuhi Terpenuhi Aminnya ya Dan aku yakin setiap orang sih sebetulnya punya terlepas profesi apapun Kesehatan, non-kesehatan tuh punya kesempatan untuk membantu orang lain Cuma bentuknya yang berbeda-beda Bentuknya yang berbeda-beda Like you today, you're helping a lot of people untuk memberikan edukasi gitu ya misalnya Dan juga membawakan acara, we all are semua crew disini I talk family Ya kan? Aduh Le, keren banget sih Le, aku kebayang aja gitu Dan bener-bener waktu pendaftaran tuh kan aku daftar yang non-test dari SMA ke kuliah Dan itu bener-bener besoknya harus dikumpulin Aku sama ibuku tau langsung ngecek semua tes kebutaan, buta warna dan lain-lain gitu Akhirnya dapat goal non-test langsung terima gitu ya Ke salah satu kampus ke dokteran swasta di Jakarta dan itu bersyukur Aku tau tuh, itu susah loh kalo kamu kepo-kepoin Instagramnya Alek ya Kenyatan tuh mana kampusnya, kampusnya bukan kampus yang easy gitu loh ya kan Le Jadi memang dan Alek juga berprestasi banget gitu Tapi aku penasaran lagi Le, berarti kan dunia kampus itu kan lebih bebas ya Le Bebasnya gini, bukan bebas yang gimana-gimana tapi kita pakaian lebih bebas Kalo SD, SMP, SMA atau seragam, ya kan? Nah, gimana Alek sebagai seorang remaja yang masuk ke Remaja plus ya udah tua juga sih Iya, remaja otomnya ke dewasa gitu udah punya ATP, SMA gitu ya Akhirnya berperilaku pada saat di kampus Le Apakah Alek, sorry pada saat itu sudah mulai bisa look cantik seperti sekarang Uh, teman-teman, urai gitu kan, ya duduknya lebih kemai daripada aku Coba kita lihat ya, tuh liat duduknya lebih kemai daripada aku Sama-sama oke, tenang Iya, sama-sama oke by the way, tapi gimana waktu kehidupan kampus tuh Outlook yang diberikan seorang Alegra tuh seperti apa sih kalo boleh tau Le Kuliah tuh sebenernya momen-momen menarik dan juga cukup historical ya untuk aku ya Karena memang tahun pertama kedua kuliah tuh tetep kuliah biasa gitu ya Saya masih merepresentasikan diri saya sebagai laki-laki Karena waktu itu masih belum keinget tuh yang memori-memori yang terepresi tadi Nah, sampai suatu saat ketika salah satu dosen saya yang tercinta Dokternya tau ya di rumah mungkin kalo nonton Boleh tersebut dosennya siapa loh? Iya waktu itu dokter, gak apa-apa ya Gak apa-apa dong? Dokter Suri Lena, thank you so much Beliau waktu itu membawakan salah satu kuliah Dan dia sempat sharing juga ada kakak kelas saya Yang notabene dalam tanda kutip perempuan Tapi ekspresinya mungkin maskulin dan itu dijauhi oleh temen-temen sangkatannya Iya Dan itu momennya kayak aha moment gitu for me Kayaknya aku bisa deh, kayak ting gitu ya Aku bisa deh cerita ke dokter ini Karena waktu periode-periode yang represif tadi tuh aku ya masih adalah memori-memori Kalau aku ngeliat di cermin tuh I felt like I was more of a woman gitu loh By identity ya Daripada dipaksa harus menjadi laki-laki Dalam tanda kutip gitu ya Secara peran sosial Dan akhirnya aku cerita konsultasi, buk jadwal dan lain-lain Dan ibaratnya yang tadinya di alam bawah sadar ini ya Kalau gunung es itu tiba-tiba muncul ke permukaan dan ke overwhelming Dari lama banget Dari lama banget Kamu bisa ngerasain ibarat kata beban di alam bawah sadar kamu tuh dari umur 4 Iya And then fast forward ke kuliah dengan adanya beban hidup Beban kuliah, beban sekolah, makin-makin banyak Akhirnya gunung itu timbullah di perkuliahan Betul Tapi kan kamu tadi bilang bahwa awal-awal kamu masih merepresentasikan sebagai seorang laki-laki But I saw your picture, kamu pada saat graduation tuh udah pake rok Udah dengan rambut yang panjang Itu kalo boleh cerita lah Kebaya ya Iya pake kebaya cakep banget lagi Di semester berapa akhirnya kamu mulai berani Oke this is me dan aku mulai mau menampilkan warna aku Dengan outfit yang aku gunakan Itu di semester berapa peralihan nere? Oke Setelah 2 tahun pertama itu memang aku akhirnya Yang dari alam bawah sadar itu mulai bermunculan nih ke permukaan Dan waktu itu bingung apa keputusan selanjutnya yang harus saya ambil gitu ya Apakah saya mau bertransisi? Atau gimana? Apa menunda dulu? Tunggu lulus dan lain-lain Dan akhirnya aku google Gak cuma google sih Maksudnya searching banyak sekali medical journal Health journal Terkait dengan kesehatan temen-temen trans Transgender health topics gitu ya Transgender medicine Dan ternyata dari situ juga banyak belajar Ada bedanya loh ternyata antara identitas ekspresi gender, orientasi seksual Karakteristik seks untuk temen-temen yang biologisnya laki-laki perempuan Ataupun interseks gitu ya Kan itu sebetulnya topik yang orang jarang diskusikan Karena ditabukan kan Padahal sebetulnya it's a part of science Gue dengerinnya aja agak-agak mikir tau gak boleh Ini yang mana nih yang beda yang mana nih Yaudah kita gak kebanyakan mikir gitu ya Coba kita liat dulu nih foto-fotonya Ale yang cakep gitu ya Kita lihat transgertizen ya Gila Nah ini Ya ampun Ini boleh cerita gak Ale ini pada saat apa nih? Pada saat semester berapa? Ini historical moment aku ketika lulusan Ini pas wisuda ya berarti ya Dan wisuda itu juga penuh challenge Karena ada beberapa dosen yang kurang open-minded atau gimana ya Ini kamu challenge siapa Ale? Ini dosen yang open-minded yang support aku Beberapa dosen Ini ada dokter Aku mention aja gak apa-apa ya Oh it's okay it's mine Ini ada Bu Elizabeth Bu Elizabeth juga fokusnya ke medical education ya pada waktu itu Kemudian Ibu Evie Sukmanenrum juga Dia seorang psikolog dan juga director untuk HIV research institute di Jakarta ya di kampus juga Aku punya hata apa punya lagi picture-nya? Hata apa dua? Satu? Oke Ah ini dia lagi bersama dengan orang yang sama Tapi ada Bu Asmin juga Beliau seorang ahli hukum juga Dan itu betul-betul support aku sampai graduation dengan kebaya Karena waktu itu ada beberapa yang gak boleh gitu pake kebaya Ya disuruh pake jazz Padahal kalau pake jazz lebih baik aku gak wisuda sekalian Karena itu cukup stressful bagi temen-temen untuk pake kebaya atau jazz itu sesuatu yang simple Tapi bagi orang dengan gender dysphoria ketidaknyamanan tadi Kalau dipaksa untuk confirm ke gender yang diharapkan gitu Rasanya sangat sulit karena tekanan emosionalnya juga tinggi banget Gak cuma lari ke psikologi saja tapi juga ke arah fisik yang seperti tadi aku share juga Jadi Ale mulai bertransformasi kalau belum tau di semester berapa tuh Ale? Aku gak ngitung semester ngitungnya tahun Tapi tahun-tahun keberapa? Kurang lebih tahun 2014 itu I started medical therapy Jadi waktu itu setelah cari informasi sebanyak mungkin Tadinya sempet bargaining juga apakah aku bisa hidup as a gender neutral person gitu gaya androgini mungkin Tapi aku merasa aku gak gender neutral gender aku ya transgender woman gitu ya Dan akhirnya aku memutuskan kayaknya udah saatnya nih untuk transisi And at that time juga pilihannya tuh bukan soal mau bergaya cantik gitu ya Pilihannya aku mau lanjut gak dengan hidup ini atau aku memutuskan untuk mengakhiri hidup Jadi seberat itu waktu itu udah sampai searching-searching juga kayaknya the most painless way to Dan it's a very horrible thing kalau orang sampai harus memilih antara hidup ataupun mati gitu ya Dibandingkan meneruskan hidupnya sesuai dengan identitas gender yang dirasakan gitu Dan akhirnya aku memutuskan untuk maju karena aku merasa mungkin situasi berat sekarang Tapi ke depannya there is hope I believe so ada harapan ke depannya untuk lebih baik gitu ya Apalagi aku merasa ketika aku kecil itu aku Bukan kecil ya ketika aku kuliah kayaknya gak ada dokter lain yang seperti aku Ataupun mungkin ada belum tentu mereka mau bertransisi Belum tentu mereka juga mau open kalau sudah bertransisi juga Dan at the same time ya aku merasa struggle ini juga relatable untuk banyak-banyak temen trans lainnya Ataupun temen-temen yang gender non-conforming Ataupun temen-temen yang sebetulnya terbelenggu oleh konstruksi gender itu Bahwa perempuan harus gimana, laki-laki harus gimana Sebenarnya kan at the end of the day ini kebebasan setiap orang untuk berekspresi ya Dan waktu itu ya akhirnya aku memutuskan untuk lanjut bertransisi itu Awalnya memang aku taking hormones dulu dan itu pun juga bingung Sempet ke dokter, mana nih yang kayaknya bisa support Karena aku konsul ke psikiaterku Juga ada yang advise nanti aja tunggu lulus Sementara itu udah di ujung ubun-ubun gitu ya Dan akhirnya aku memutuskan untuk self-transition dengan perspektif dan guideline medis Yang aku baca gitu ya dari guideline-guideline internasional Yang memang supporting the well-being dan health dari transgender people Dan akhirnya ya udah transisi hormonal pelan-pelan Dan aku itu gak instan gitu loh Bukan besoknya langsung jadi alegre yang sekarang gitu ya Mungkin dari atasannya dulu pelan-pelan Pilih baju yang blus-blus terus mulai majangin rambut Belajar juga dan-dan karena ternyata itu skill kehidupan Of course! Make up skill is a life skill Dan lain-lain gitu Kalau misalnya teman-teman perempuan cisgender Kebalikannya transgender itu sebutannya cisgender Jadi yang tadi Kristi bilang dirimu sudah sesuai secara fisik Dan juga identitas ekspresi gender dirimu feminim juga Identitasnya juga perempuan cisgender istilahnya Untuk teman-teman cisgender aja kadang kita perlu belajar ya Bagaimana kita bersikap sama juga dengan teman-teman Oke cisgender ini bahasa gampangnya mungkin aku gampangnya Yang cewek memang itunya cewek juga gitu ya Yang tawangir bayar lejingnya secara wanita Panggilannya juga emosionalnya juga itu jadi panggilannya adalah cisgender Bukan hanya cisgender Kalau ikatan kimia dulu jaman SMPH kan trans itu kebalikan berseberangannya Kalau cis itu dia satu arah gitu ya Jadi istilahnya kayak gitu Kalau ya akhirnya memputuskan untuk transisi awalnya hormonal transition dulu Sampai akhirnya waktu sebelum masuk OAS itu kan ada observasi itu ke rumah sakit Itu ada di siklus anak Mah itu cowok atau cewek gitu Orang mungkin ngeliat juga aku dari dulu mungkin androgyni gitu ya Gayanya atau gimana Dan at that moment aku merasa kayaknya aku gak bisa deh Kayak pretending secara sosial itu gak bertandes Iya abu-abu Masih abu-abu ya udah deh gue dari Meskipun abu-abu juga setiap orang kan ada style masing-masingnya Ada masanya mungkin abu-abunya Dan aku merasa Karena aku gak gender neutral juga at that time dan aku merasakan itu Dan yaudah akhirnya aku memputuskan untuk mulai transisi secara sosial Peran-peran, majangin remut dan ya dan 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 lain-lain Dan itu pun ada beberapa yang mungkin gak supportive ya Of course Banyak yang support juga but at the same time ya tentu ada tantangan juga lah Iya 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 Aku yakin sih Cukup stressful karena sebetulnya itu apa ya Lebih ke bagaimana kita mau berekspresi Karena kalau misalnya aku gak gak bisa menjadi diriku harus Acting sebagai individu yang laki-laki gitu ya Ya laki gitu ya I don't feel like it is who I am as a person Kayak rasanya malah acting jadi gak bisa performa maksimal juga Sebagai seorang mahasiswa koas ya waktu itu dokter muda Oke lah it's really complicated and I know bahwa beban kamu lebih Justru waktu koas aku transisinya dan orang tuh melihat pasien melihat dan they're fine with it Maksudnya kayak ya sama pelayanannya profesional ya lot of people gak merasa dia harus pilih-pilih ditangani oleh siapa Koas itu kalau boleh tau semester berapa ya? Kalau boleh tau? Koas itu pokoknya kalau pendidikan kedokteran di Indonesia 4 tahun bachelor ya 1 nih udah lulus aku waktu itu Tesis dan lain-lain gitu ya skripsi lah istilahnya lulus Graduation pertama terus abis itu tuh 2 tahun Yang akhir tuh clerkship atau koas jadi itu yang kita dirotasi di beberapa siklus Oke 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 Jadi belajar juga siklus anak, siklus objian, siklus seperti apa Jadi komprehensif sah itu baru jadi dokter umum lulusnya Kamu kan berarti kan dengan teman-teman yang sama Masuk ke universiti pertama-tama dan 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 nya harus aku bilang secara laki-laki begitu kuas Laki-laki dipaksakan ya Oh gitu tiba-tiba alegra muncullah ini Aku tau itu tidaklah mudah kan pasti Betul dan transisi untuk aku itu ternyata transisi untuk orang lain juga Untuk orangtuaku, untuk temen-temanku Especially close friends, close family Untuk dosen-dosen juga yang melihat oh ternyata ini ada makin lama kok Makin berubah kok makin cantik gitu ya Makin bener-bener perempuan di secara fisik gitu ya Padahal memang panggilan jiwain dari kecil Memang kayak kamu udah lagi berkutar Dari tadi kita ngomong panjang I can see bahwa kamu tuh sungguh beruntung Karena kamu didampingi mamahmu ke dokter Apa yang ada pertanyaan di hatimu Kamu bisa datang, kamu ada rezeki Karena kan gak murah ya Kamu ada rezeki buat konsul ke psikolog Kamu bisa datang, sebelum kamu jadi dokter Kamu bisa datang ke dokter Mamahmu pun ya we know lah Ini bukan sesuatu yang mudah Tapi dia mendampingimu Ya terlepas dari pasin mamamu Mungkin ada ngobel-ngobel untuk ada apa Ada apa aku gak tau Tapi dia hadir Keluargamu hadir mendampingimu Dan thank God kamu menjadi seorang dokter juga Sehingga secara ilmu kamu bisa mendalaminya itu Tapi kan gak semua orang punya kesempatan itu ya Le? Betul Dan aku perlu mention juga Setiap orang pasti punya privilege-nya masing-masing Oke Aku memang bukan dari keluarga yang fantastis Kaya raya, berapa turunan gitu ya But at the same time ya keluarga mampu lah untuk Membiayai sekolah, membiayai makan Meskipun dengan perjuangan orang tua juga Ayah kerja ya terutama ya Aku mau beritahu parents kau kerja apa sih Le? Punya toko dulu, ayahku almarhum Jadi udah Mendiang ya Iya Mama masih ada sampai sekarang? Ada Di rumah 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 tangga Jadi pensiunnya sampai Sampai sekarang ngerawat ini cucu Oh jadi MC ya Ngomong cucu gitu ya Ngomong cucu Betul Terus Keluarga-keluarga modern pasti neneknya Padahal ngomong cucu juga gitu ya Iya Dan memang Waktu itu sih sebetulnya Kelayanan Mendis juga belum tentu Aku mendapatkan support yang aku dapat But at the same time it's still a privilege Untuk bisa konsultasi lain-lain Iya kamu bisa datang kesana konsulasi Ya aku merasa memang Enggak semua Setiap individu tuh dapat privilege tersebut Karena kita lihat juga di luar sana Banyak temen-temen trans yang struggle-nya Berat gitu ya Setiap orang mungkin punya struggle-nya sendiri-sendiri Tapi kadang nggak bisa kita bandingin juga ya Struggle satu individu dengan individu yang lain Of course But at the same time ada yang lahir di keluarga Misalnya ekonominya menang ke bawah gitu ya Terus tidak diterima oleh keluarganya Iya karena ibarat kata Makan aja harus berjuang Nggak adalah budget buat ke dokter Survival jadinya kan Survival Bukan thriving Iya Dan kadang orang tuanya sendiri yang menolak Sampai mengusir anaknya dari rumah Dan itu kan sesuatu yang sangat inhuman ya Iya Bayangin anak usia belasan gitu ya Harus pergi merantau ke kota dengan harapan Dia mau hidup yang lebih baik bisa berekspresi sesuai gendernya Dan akhirnya jatuh ke lingkungan yang mungkin kurang sehat juga sih sebetulnya ya They are doing survival sex work misalnya Atau jadi pengamen Yang kadang itu nggak mudah Yang ini juga yang sekarang kamu banyak suara kan ya Setelah lulus menjadi dokter Bagian dari pekerjaan di komunitas juga Ya kamu ada di komunitas Dan kamu bener-bener bisa jadi satu suara yang Buat temen-temen trans ini Adalah sebuah mereka Wow gila ya Ini secara casualnya ya Semoga bisa membagikan sal yang positif ya Dari keilmuan yang saya Punyai dan dapatkan But at the same time juga saya merasa Setiap individu itu unik Dan mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk bersuara Jadi I don't think I can represent semua individu trans But at the same time aku bisa menunjukkan bahwa ternyata Dengan meskipun identitas gender dan ekspresi gender kamu berbeda Tapi kamu juga bisa terus berkarya dan berkarir gitu ya Semaksimal mungkin dan membantu sesama Iya Dan itu yang Kamu lakukan sekarang The most important message sih yang aku rasa Salah satu media internasional hitungannya menginterview aku juga Aku rasa it's a good time for me to share my story Dengan harapan mungkin rekan-rekan semua yang denger juga ada inspirasi gitu ya Mungkin untuk melakukan yang terbaik Terlepas background kita apa Sosiodemographic background Mulai dari usia, ras, etnis, agama Kemudian orientasi seksual, identitas seksual, seks Panjang, panjang Status ekonomi, disabilitas dan lain-lain Ini benar-benar complicated dan kamu bisa Wah semuanya dia tahu gitu Dan kita juga pengen lihat nih Ini ada foto-foto Ale pada saat menjadi seorang speaker Siap kita lihat Ini ya Dan aduh kreaksinya Ale Ini benar-benar bisa Kita lihat juga di instagramnya Kamu tuh benar-benar Bisa dilihat ya Kamu kemana pun Di rumah juga ayo Di panggung besar juga ayo Di mana juga ayo gitu kan Le Berarti cita-cita kamu Cita-cita kelasnya masa kecil untuk membantu sesama Tuhan izinkan terjadi loh Le Dengan proses yang panjang sekali ya Kamu benar-benar bisa mewakili, menyuarakan dan juga membantu temen-temen trans Dan non trans juga Dan non trans juga Either ini Sorry, either ini yang laki-laki punya Apa tadi bahasa biologinya Punya emosionalnya sebagai perempuan Ataupun yang perempuan Punya emosionalnya sebagai seorang laki-laki Tidak mau You stand there You stand still Nah istilahnya kan Aku sempat lihat juga komentar di postingnya Insert live ya 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 Transpuan, trans TV Maksudnya itu artinya apa gitu Transpuan itu sebetulnya istilah baru ya Karena mungkin temen-temen juga sering dengernya dulu waria Wanita pria Dulu mungkin salah satu mantan gubernur di Jakarta Dulu sempat di mention wadam Wanita Adam Tapi karena Adam itu nama Nabi Ada beberapa protes lah Jadinya diganti menjadi istilah waria wanita pria Tapi sebenernya kalau temen-temen sendiri Itu nyamannya dipanggil apa sih? Tergantung masing-masing individu But at the same time Kalau nama transpuan itu Kita men-take over ownership dari nama itu Jadi nama waria kan sebenernya diberikan Oke Oleh orang lain ya Bukan dari komunitas sendiri Transpuan itu Puan kan perempuan gitu ya Trans Jadi trans Perempuan tapi trans Trans Sama seperti trans pria Trans laki-laki Terminologinya ya Sebetulnya ya mirip-mirip juga At the end of the day itu sama ya Istilahnya mungkin Tapi kadang nama itu penting juga ya Dari pada kalau kita menggunakan kata-kata yang sebetulnya melecehkan Itu nggak bagus juga Jadi digunakan trans puan, trans laki-laki dan sebagainya Oke Nah ini juga ada sebuah artikel yang mungkin Ale bisa sharing-sharing sama kita ya Kita lihat artikelnya ya Ini adalah enam potret dari seorang Nur Sajjad Transgender yang menjadi buron Karena foto di depan Aku denger beritanya dan memang ada satu dua teman kenalanku dari komunitas yang juga kenal Mengenal pribadi ya Yes Dan ini sebetulnya sangat sedih dan disayangkan Ini yang beliau bukan orang Indonesia by the way Orang negara sebelah gitu ya Dimana itu Malaysia? Yes Oh Malaysia Dan mungkin disana juga launya lebih strict ya Ya Karena kan kalau nggak salah ya Sherry lau atau saya kurang familiar But at the same time sebetulnya sangat disayangkan Karena sebetulnya kan beliau juga mau beribadah ya istilahnya ya Tapi mau jadi buronan dan cukup stressful kalau misalnya mau ditangkep gitu Terus nanti amit-amit kalau misalnya Tapi untungnya nggak sih Dan kalau nggak salah dia mendapatkan suaka di negara lain gitu ya Itu yang membingungkan sekali ya Le Karena bagaimanapun kita hidup sebagai seorang individu itu ada hukumnya Kita secara pribadi pun ada memeluk agama Yang tentunya aku nggak suka ngomongin hukum Tapi kayak lebih ada ketentuan agamanya sendiri masing-masing Ya mungkin ada pribadi-pribadi tertentu yang kayak oh ini harus ditegakkan Karena bla 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 Nah teman-teman trans ini yang kadang-kadang Memang mendapatkan tekanan yang sorotan lebih Karena kan bukan dari jalur yang mayoritas gitu ya Bagaimanapun ya kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan adan ben hawa Jadi ketika ini harus ini kita bingung nih Makanya karena aku lalu bilang aku cuma orang bodoh aja deh Aku bener-bener taunya ya we here to love aja Bingung soalnya kalau ngomongin hukum itu terlalu menjelimet Karena ini kita ngomongin secara psikologi aja Ternyata it's very complicated dan lain-lain Dan kalau kita lihat juga kehidupan teman-teman trans di Indonesia aja deh Kan tadi kita sempat ngobrol ya Le bahwa kasihan Leperti karena marginalisasi Ya sangat menyedihkan sekali Melihat teman-teman trans itu Sorry ya kebanyakan harus jadi Quote unquote mendapatkan pekerjaan yang aku mau ngomongnya gak tega gitu ya Mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan capacity-nya Karena tidak diberikan ruang Ya Kalau menurut aku sih kembali lagi ke masing-masing individu ya Karena kalau kita bicara urusan sains, agama, politik Itu kadang bisa bercampur-campur But at the same time yang mungkin kita lihat dari satu manusia ke manusia lain adalah humanity-nya Dan aku yakin semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa berjuang ya dalam hidup ini Karena kadang we all asking the same questions who am I as a person Dan apa yang saya mau lakukan gitu ya dalam hidup Kalau misalnya kita bicara soal religion lain-lainnya kembali ke masing-masing individu But at the same time it is also important to uphold human rights Karena kalau kita gak ada human rights Ya apa aja jadinya oke gitu ya Aku percaya spiritualitas juga kadang internal Jadi kita gak bisa ngejudge ini orangnya transgender atau ini orangnya tatuan nih ya Kayaknya pasti bundle A, B, C, D, E Padahal belum tentu siapa tau dia spiritualnya tinggi gitu ya Itu bener-bener too personal is too deep gitu ya Makanya itu juga yang disuarakan seorang Ale gitu bahwa Ale disini sebagai seseorang trans juga yang bener-bener bisa berkarya Ya puji Tuhan dikasih kesempatan yang baik sehingga punya karir yang baik Tapi Ale juga bener-bener bisa ngebantu temen-temen yang mungkin gak punya suara Baik dari keluarga pun gak ada yang dukung Jadi lu kasih penyuluhan lu kasih bantuan dan everything Empowerment jadinya Empowerment Karena kita kan gak mau ngambil space orang lain Kita mau orang lain itu punya kekuatan punya power untuk bersuara atas dirinya sendiri What they want to do in life Dan aku rasa setiap orang sih mau Harusnya empowerment ya Baik itu empowerment perempuan, empowerment laki-laki Laki-laki kadang juga ada struggle gendernya loh Kadang gak boleh mengeluh, gak boleh nangis Nah itu kan sebenarnya gender ekspektasi Wah itu kalau kita bahas itu juga agak lebih panjang lagi Karena memang sebenarnya too deep banget Nanti kita akan ngomongin itu lagi Tapi ini juga sebenarnya ada yang membahagiakan juga nih Contohnya kita lihat ada sebuah artikel seputar KTP atau Kartu Tanda Penduduk Bagi teman-teman trans Yuk kita lihat artikelnya Disduk Capil Depok Fasilitasi transgender bikin IKTP Semuanya harus dilayani secara setara Nah kalau kayak gini biasanya gimana ya Lek? Secara tertulis secara law ini ya Secara hukumnya gitu di Kartu Tanda Penduduknya gimana tuh Lek? Mungkin aku bisa share juga Karena ini salah satu proyek yang diinisiasi oleh Disduk Capil Juga ya dengan collaborating dengan salah satu organisasi Dimana aku Dewan Pengawasnya disana Namanya suara kita memang Dinisit Mas Hartoyo juga Karena memang beliau melihat banyak masalah teman-teman trans ini gak punya KTP Penyebabnya tuh pun bermacam-macam Kadang yang cerita tadi Banyak yang kabur dari rumah gitu ya dari usia kecil Otomatis gak pegang KTP gak pegang kakak gitu ya Dan akhirnya kesulitan Kalau gak punya KTP Wah gak bisa Gimana mau BPJS Gimana mau mau divaksin gitu ya Semuanya Sekarang apalagi Covid-19 Iya Maksudnya kita udah semua vaccinated Iya But at the same time Ada juga beberapa teman trans yang udah di kota Kadang mereka mau ke layanan umum aja Takut-takut gitu loh Karena memang Ntar diliatin nama ininya Diledekin Bahkan mendapatkan pelecehan juga disana Di space sosial gitu ya Dan kalau misalnya disuruh foto KTP Tapi harus bergaya laki-laki Padahal itu cukup stressful Untuk seorang individu trans puan gitu Ataupun trans laki-laki Bergaya jadi Perempuan Perempuan Kemayu gitu ya Itu gak bisa Jadi disini juga Salah satu kesempatan Untuk bisa mengedukasi Terkait hal tersebut sih Kalau untuk penetapan jenis kami Nama dan lain-lain Kalau untuk nama memang Setiap individu Bisa ada kesempatan Untuk bergantian nama ya Karena nama itu kan sebetulnya Sesuatu yang kadang Gak selalu dikaitkan dengan gender Kadang ada nama Maria Maria apa gitu ya Ataunya laki-laki Ya Kevin perempuan Iya Kevin perempuan Gila Gila Cempaka ya Terus-terus Dan itu urusan nama Oke lah Maksudnya ada prosesnya Untuk penggantian nama Urusan perdata ya Di pengadilan Untuk perdantian jenis kelamin Kadang tuh Di Indonesia tuh Masih melihat Jenis kelamin itu Yaudah berdasarkan tampilan kelaminnya Bukan dilihat Berdasarkan peranan sosialnya gitu ya Oke Berarti kalau misalnya aku boleh tanya Ale Iya Is it Right now Di KTP kamu adalah Seorang namanya Allegra Walter Atau Allegra Walter tuh Kalau misalnya orang di entertainment tuh Hanya nama panggung aja gitu ya Tapi di KTPnya sekarang Ale ini Kalau boleh share ini Ale Iya Nama kamu adalah Allegra Walter kah? Dan kalau tertulis di KTP Itu tertulisnya gendernya seperti apa? Oke Untuk nama tertuliskan Allegra Walter Karena memang My birth name is Walter Jadi Allegra itu nama yang aku pilih Karena Allegra Artinya joyful Oh wow So joyful version of me Oke Ini menarik Berarti Allegra itu bukan nama Yang diberikan oleh kedua orang tua ya Le Ini adalah nama yang Ale pilih Karena the meaning is beautiful Aku kit Walter karena itu jadinya Jadi last name aku Jadi tetep aku bawa nama It's coming from your family Kalau boleh tahu nama sebelum Ale itu siapa si Ale? Ada deh Rahsia Oh Rahsia Oke oke Sebenarnya bagus aja sih warna Apa namanya? Aku penasaran di KTP Walter aja sih yang ini di KTP Oh di KTPnya itu aja Is it name Is it name Because you are Catholic Apakah itu nama kayak Yohannes Or something like that Iya Walter itu Salah satu saint Tanto juga Jadi waktu itu orang tua emang nyari nama-nama Soalnya abang saya, kakak saya Namanya depannya W Jadi dia mau yang bawahnya W Anak yang selanjutnya W juga Jadi dicari ketemulah Walter ini Oh oke Dan ya doanya bagus sih Kesatria kan Ya kesatria kan gak harus maskulin ya sih Iya Kesatria tuh Memang kayak kamu sekarang bisa jadi kesatria Buat passion-passion kamu yang dateng Dan lain-lain Oke jadi memang nama-nama Ale ini adalah Ale yang pilih Tapi nama dari orang tua ini adalah Walter berarti ya? Oh oke Kalau untuk jenis kelamin memang Sampai di Indonesia ini dilihat berdasarkan dengan bentukan kelaminnya Oke jadi biologikal banget ya Iya Jadi kadang sebetulnya agak disaingkan juga Karena belum tentu setiap teman trans itu mau melakukan surgery Atau punya akses Nah itu juga Untuk surgery tertentu ya Surgery tertentu itu dirimu tahu sendiri mungkin ya Enggak sangat tidak mudah mahal dan kadang dia harus ke luar negeri Tapi penyembuhannya juga berbulan-bulan bisa sampai tiga bulan untuk benar-benar healing gitu ya Untuk trans men lebih sulit lagi gitu Oke oke Karena ibaratnya dari gak ada jadi ada Dia mengadakan Ya kita permuda dari wanita ke laki-laki gitu kan Mungkin kalau misalnya laki-laki lebih kepada menghilangkan Iya di invert ke dalam gitu ya Oke Istilahnya Ya kalau misalnya urusan surgery atau enggak sebetulnya aku terbuka aja But at the same time aku juga ingin share bahwa Kadang kita tuh mungkin curious ya Jadi kadang mau nanya eh kamu udah operasi atau belum Sebetulnya itu pertanyaan yang kurang appropriate Karena memang sesuatu yang personal Kalau kita sih ngobrol-ngobrol aja ya di backstage Iya ya kalau misalnya Tapi kalau baru kenal Udah punya temen Udah punya relasi kan kita bisa nanya eh How's the update atau everything gitu lebih enak ya Tapi kalau orang yang baru terus nanya gitu kayak Betul Kayak nanya mungkin baru kenal gitu eh kira-kira mau mati kapan Lah bingung ya itu kayak pertanyaannya hampir sama Karena kayak lebih personal banget gitu ya Sesuatu yang personal jadinya Dan kadang orang tuh di judge berdasarkan jenis kelaminnya Udah operasi atau belum Kalau udah operasi baru gendernya utuh Padahal sebetulnya mau sebelum operasi Enggak operasi ataupun setelah operasi Ya sebetulnya tetep aja seorang transgender person gitu loh Dan kalau itu untuk ATP jenis kelamin apa Mungkin temen-temen bisa google sendiri dari KKI aku ya But at the same time ya aku disini juga mengedepankan insight Bahwa ternyata jenis kelamin itu kadang gak bisa kita lihat dari Bentukan kelaminnya saja tapi kadang lebih ke peran aku ya Sebagai dalam ini sebagai sosial Karena kalau aku dipanggil bang Terus kayaknya kak Makasih deh Aduh udah secantik itu kukunya semenjuntai ini rambutnya Ini demi insert loh kukunya Oh merah thank you ya Le Sama kuku kamu juga Iya ini mah kuku yang aman aja gitu ya Jadi kak kalau sekarang Ale dipanggil itu sekarang mostly panggil apa sih Le Budok Budok ya Kalau gue sih kalau ketemu Ale Iya kalau ketemu temen-temen ya Kalau seumuran kan gampang Kalau yang kecil kan dia bingung ya Kayak aduh gak enak nih panggil sama kak Kalau bingung kadang kita panggil aja kak Bener itu yang paling aman Karena Indonesia tuh beruntung loh Kita ada kak gender neutral Kadang kita gak tau nih ketutupan masker badannya Iya Bingung-bingung juga panggil aja kak Jadi relax kak Biar memberikan kesen yang netral Tasa hormat juga kan kita ke orang lain Jadi lebih orang yang menerimanya pun lebih senang Apalagi bunda-bunda Tolonglah orang masih 21 dipanggil bunda juga kita kesel ya Enak aja dipanggil bunda Ya ampun Enak aja dipanggil tante gitu kan Tapi ini juga kita gak mau liat ya Gak apa-apa juga sih Ada komentar-komentar le Yang ada di sosial media Oke Yang pastinya Banyak nih ada yang positif ada yang negatif Kita mau liat dulu screenshot-annya Ini dari Ada reply yang memang ada di wawancara kamu ya Le Outernya Ini ada yang kita bacain ada dari Ed Salo Proud of you, tetep percaya diri Sebarkan kebaikan, abaikan suara sumbang Semoga sehat selalu terus ada yang penting Amin Emoji favorit nih Iya I'm so sorry karena salah fokus Tapi outer backnya cakep banget Oh Mulai outfitnya di ini ya di mirik ya Le Makeupnya juga gitu tetep cucu Semangat dok Semoga berkah ilmunya Udah cantik, pinter, berprestasi OMG Love her Brave Wow Ini positive vibes, positive comment yang kamu dapatkan di sosial media Iya Dari apa yang kamu kerjakan ya Le Ya coba ini nextnya lah Kenapa kagak keliatan bunda Gak bisa kebaca yang ini Ya bapak beli dikit ya bun Itu temenku kayak yang paling nyata Ya mudah-mudahan nih layarnya inspiration keliatan ya So proud of you Soalnya saya gak keliatan jujur nih Ale keliatan? Nah ini keliatan nih Keren 4 jempol dok terus semangat ya Truly inspirational Sukses terus Bu Dokter Chill You amazing Mau ke komponen ikut Putri Indonesia Oh no Putri ala-ala ya Tapi kan sekarang juga memang udah Untungnya beberapa tahun ini udah ada ajangnya ya Untuk temen-temen trans Iya Dan lain-lain Terus ada juga yang komen gile keren banget Wow It's a positive comment yang Ale dapat Syukur lah Kalau di sosial media Ale itu lebih banyak Comment positifnya atau komen negatifnya? Silahkan Positif ya semua Karena mungkin yang negatif ya Mereka komennya di tempat lain Kadang-kadang mereka komen negatif itu juga Tujuannya gak baik Kadang ngeledek aja gitu loh ngebully But that's okay Mungkin setiap orang ya ada vibe-nya sendiri Ya dan kita gak pernah bisa Gak bisa kontrol mau sebaik apapun Pasti ada yang kurang Bener Yang bisa kita kontrol adalah Diri kita Betul setuju Nah nanti kita juga mau lihat lagi ada komentar-komentar lainnya Yang mungkin Aduh ini bikin kesel ya Ya ampun Diliatin Sofak Jakunnya gak ada sama sekali Oh wow Netizen Indonesia ini memang fokus banget ya Iya Tapi apakah kamu memang operasi untuk menghilangkan jakun? Sampai sekarang Enggak Oh berarti memang untungnya kamu gak sebagai Sorry kan kamu memang laki-laki ya Terlahir biologinya sebagai seorang men Yang mustinya mostly ada jakunnya Tapi kamu gak ada ya Iya dan itu biologis itu unik ya Kadang masing-masing individu bisa beda Bentuknya strukturnya Ada kadang perempuan Kok agak maskulin fiturnya Ada laki-laki yang agak androgini gitu fiturnya Nah it's okay Kalau jakun tuh Sumpah gue langsung inget ujuta luna Tau gak sih lo Kadang kan dia emang Kaluna tuh emang kece banget ya Dia suaranya bisa Kaluna love you ya Lanjut Lanjut Dia kan operasi ya Oke Ini ada komentar yang dari Badai Adi Mungkin aku mau address juga sih Please Sembukan mereka Tidak bisa disalahkan Tapi saya juga tidak mendukung So what do you respond? Pertama sih menurutku Kalau soal dukung atau enggak Itu masing-masing individu Karena kadang Untuk kita bisa support sesuatu Biasanya you have to learn Banyak gitu ya Dan juga sama temen-temen itu Kadang kalau punya temen baru tahu Atau anaknya seperti itu Dan lain-lain But at the same time Yang paling penting itu Sebetulnya respect Karena setiap individu Pasti punya keunikan masing-masing Ada tantangan hidupnya masing-masing Beban salibnya masing-masing Exactly Exactly That is okay I think it's very basic Untuk kita bisa saling respect Terhadap satu sama lain Syukur-syukur bisa toleran juga But at the same time juga Kadang penting juga kita Untuk mengedepankan empati Dan compassion sih Karena kalau manusia kita Tanpa empati Kan ada civilization Karena semuanya jadinya Saling perang satu sama lain Jadi kita harus bisa saling merabah rasa Apa yang di alami orang lain Dan saya melihat komen Yang misalnya kurang baik gitu ya Dengan membawa apapun lah Mau menyerangnya ke fisik aku Cara jalan Atau mungkin ke agama Kepuning katanya Atau agama Kepercayaan Keilmuannya sendiri Ya hak masing-masing But at the same time Kadang kita perlu bertanggung jawab juga Dengan setiap kita mengeluarkan komentar Itu betul atau enggak Dan sesuai Most updated info atau enggak Dan apakah itu menyakiti orang lain Karena sebetulnya kan saya juga manusia biasa ya Dan aku yakin temen-temen entertainment juga yang di Being in the public eye It's not easy Karena orang banyak sekali ngejudge Padahal sebetulnya At the end of the day The day we are all human Dan disini juga mau merepresentasikan sebaik mungkin Hal yang sepositif mungkin Makanya kalau bisa aku Tadi adalah closingnya dari Ale kali ya Untuk temen-temen yang sekarang mungkin masih struggle Terhadap jati dirinya who am I Atau kamu adalah keluarga Atau orang di sekitar yang memang mereka lagi proses Aku bisa rangka tiga mungkin adalah Humility And then respect Compassion And compassion Memanusiakan manusia Memanusiakan manusia Rasa hormat Dan juga benar-benar kasih Yang mungkin kita bisa Berikan kepada orang-orang tersebut Sehingga meringankan beban mereka Sorry banget guys Tapi one last question 27 tahun Seorang Alegra Walter Atau Walter ini hidup Kira-kira Walter Joyful ya Alegra aja dipanggilnya Seorang Ale hidup ada di dunia ini Kira-kira apa sih Le Yang Tuhan mau ada Tuhan mau berikan Tuhan mau adakan di hidupnya Seorang Alegra Walter ini Kira-kira kalau udah pertanyaan itu Ale mau jawab apa? Waktu saya kecil Saya ingat banget Ada memori dimana Aku kan sering banyak dibully Dan banyak tantangan Yang tadi aku sempat share ya Sebelumnya ya Abuse Dan keluarga juga Kadang aku rasa At that time Kurang bisa mengakomodir Kebutuhan aku Demikian juga temen-temen Aku sering nulis Surat di balon Dengan harapan kayaknya Kalau terbangin ke atas itu Tuhan bakal Dengerin doa aku At that time itu aku merasa Aku nulisnya Tuhan mau ubah aku Agar tidak ada feminine lagi gitu Dan Saya sih merasa Secara personal Doa-doa saya mungkin terjawab sekarang I felt like Saya bisa menjadi berkat dan kasih Untuk Orang lain And that's the most important thing No it's okay It's okay It's okay The most important thing The most important thing adalah Ya setiap manusia Tentu Enggak ada yang sempurna ya Dan punya tantangan yang masing-masing But at the same time Kalau kita diberi kesempatan Untuk bisa Berbuat baik ke orang lain Itu artinya Kita udah diberkahi Karena enggak setiap orang Punya kesempatan untuk berbuat baik Ataupun berpikiran baik It's the most important Alega Worter Terima kasih teman-teman Intertizen Semoga episode ini bisa membawa Informasi baru And again We are here not to judge But we are here to love Sampai ketemu lagi di episode I Talk berikutnya Bye God bless you Bye